Kami lihat kondisi kesehatan Bang Kiwil, kan kabarnya kan Bang Kiwil sempat sakit lah. Alhamdulillah, sudah 3 hari ini udah mulai normal, udah mulai penyumbuhan lah. Masih terapi, obat, ya, kayak herbal-herbal kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu sakit apa sih Bang Kiwil? Gak ngerti, tapi yang pasti sakit lah. Sejak papan, bang? Sejak papan, gitu, kalau menjauh di jalanan? Sudah enggak. Sebetulnya ngejalanannya sih pas hari kedua lebaran aja. Ngejalannya sakit kepala. Kepala, biar meriak sampai ini. Ya, ya, di maksudnya sepuluh waktu itu ya malam, udah enggak kuat lagi. Badan udah ini, kemudian semuanya berasakit gitu. Bawa ke rumah klinik. Iya. Udah hampir 5 hari dari lebaran itu, Dijalannya kan makin parah tuh, makin parah, Sakit kepala, udah kayak, mungkin yang dirasain kayak berbengkak, berbengkak sedikit. Wah, pokoknya udah sakit, sang-sang-sang. Kedokter, dijakit ke rumah, udah enggak mempan. Nah, akhirnya dibawa ke klinik. Tapi sempat dirawat atau ke rumah sakit gitu ya? Ya, sempat. 5 hari dirawat dari rumah sakit. Ada perubahan apa mungkin setelah kemarin sakit itu, bang? Apa, juga memori doang lah. Memori agak lama. Kalau ngobrol-ngobrol, bahwa gue tuh, Ngomongin masa lalu tuh enggak segitu. Apa ya? Lupa ya? Enggak inget loh. Kalau mimponya kan ini karena virus bang, Kalau boleh tahu virus kita, Macem-macem, gak banyak ya virusnya. Pokoknya enggak disebutin mungkin juga Cara dokter untuk buat gue juga enggak terawat-awatir Dengan virusnya gitu. Tapi intinya bebas dari corona. Ada pantangan enggak sih, bang? Dari dokter kemarin ya. Kalau satu, Kalau makan ya, Dari makan dulu ya, pola makan, Enggak boleh telat. Kemudian jalan yang hijau-hijau, Yang lemak lemak. Lemak 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 yang hijau juga ya dikandari. Buah-buahan yang berserap juga belum terlalu. Ini buah-buahan cuma bolehnya pisang aja. Bisa, pisang, maikkan lah. Kalau ikan boleh gitu, Daging-dagingannya. Nah, ke Fenty mungkin pas kemarin Bang Tio sakit gitu, Kakak sempat syok gak sih itu? Sempat kepikiran apa-apa? Syok banget, Karena biasanya kan kalau abang sakit itu Enggak perlu ke dokter gitu. Kadang ke batu warung, Terus bubur, Sama air putih hangat, Sudah selesai sembuh nih. Tapi ini yang kemarin tuh, Pake obat warung, Udah bubur juga, Air parah juga. Kok gak ini, Udah ke dokter gitu. Kok makin parah gitu. Banyak juga yang dirasainnya. Kayak sesek, Napasnya sesek, Kepala makin sakit, Tensian makin turun gitu. Udah, Saya sendiri sih udah syok banget. Tapi Bang Tio maksudnya selama baru sakit ke dokter, Lu baru ini atau gimana? Ya ini, Ini apa, Yakit parah ya. Karena emang, Lu kan biasanya cuma nganterin doang, Rumah sakit. Baru kali gue dianterin ya. Jadi parah-parahnya, Ini parah paling parah. Paling gue kalau sakit tuh, Berobat, Kasih obat, Pulang. Yang penginep ya baru kali. Berapa hari kemarin Bang Tio dirawat? 5 hari ya. 5 hari. Tapi kalau boleh tahu, Detailnya tuh nyerangnya kemarin sini, Otak atau pencet ngangan atau apa? Semuanya. Dari betis, Laka, Selangkangan, Perut, Dada, Leher, Kepala, Semuanya. Sampai, Apa? Kalau dipegang itu kayak orang kesemutan. Sampai, Enggak enak aja, Sakit banget. Dipegang aja sakit. Tapi kalau kata dia, Dia notis dokter tuh apa Bang? Dirus. Pokoknya itu lagi. Jadi gak banyak ini sama virus, Cuma obatnya atu-atu. Tapi gak jelas virusnya apa. Cuma di bilang virus doang. Berarti obat ini selalu satu butuh biaya juga ya Bang? Ya, Pastilah. Kan rumah aduh rumah sakit, Bukan rumah dukun. Rumah dukun makasih angkau selesai. Dianjurin check up mungkin kayak berapa bulan sekali atau semuanya. Enggak, Cuma kemarin tuh full obat ya. Kemarin full obat dari, Apa? Di infus sini, Pindah ke sini. Kemudian, Suntik lagi. Aduh, Udah gak jelas lah. Kalau check up sih baru dua hari yang kemarin, Jangan sih check up. Terus 4 hari yang ke depan juga masih check up. Kalau sekarang yang menteri lu rasain, Bagaimana? Enggak enakan atau apa? Cuma stamina aja. Jadi, Minimal kalau boleh capek, Gua harus tidur-tidur. Jadi, Gua gak boleh maksain. Gua bisa memaksain. Harus, Ketika, Ini capek nih harus tidur-tidur. Itu aja buat sebanyak istirahat. Ya, Sekarang nih, Gua harus istirahat. Lepas hal begini. Istri yang siaga seperti apa nih, Bang? Mungkin waktu abang sakit, Bantu. Sangat-sangat luar biasa. Dia sabat. Karena kan mantannya juga almarhum kan, Meninggal gitu. Namastu seduah kali kan, Ngeliat juga gak tega kan. Makanya, Walaupun gua waktu ngomong juga, Udah sabar mah ya, Sabar-sabar. Walaupun entah ikhlas juga ya. Apa yang terjadi sama gua ya, Ikhlasin aja lah ya. Kayak gitu. Cuma, Perjuangan plenty kan, Sangat luar biasa. Di jaga terus. Sampai urusan apa, Mohon maaf berak gua, Di jaga-jaga berak usulana semuanya, Dia yang lurusnya dengan anginya, Segalah. Masih-jaga berakas. Tidak. Tidak. Terima kasih.